Hai selamat ya Pak udah jadi kakek nih ya eh cuman rambutnya belum putih kapan pulang dari itu rumah sakit Oh lah bayinya ditinggal permatur bukan bermatur ya 2 kg 50 gram berarti di ruang ikubator ya biasa doang biasa kecil amat itu bayi tapi maya sehat tapi enggak boleh matur ya buranya cukup syukur yang lebih sehat pulang hari ini pakai apa ini mobilnya ini kali iya Insyaallah ya udah selamat ya Oh gitu lebih kecil bener ya bayinya ya gue lagi rekaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramukoh tukang donat dari parung youtuber terjuah di semesta muka-muka penonton sehat semuanya ya yang punya utang bayar utangnya jangan ragu-ragu kalau yang belum ya sabar ya terus berdoa berjuang supaya bisa bayar utang ya kan tapi kalau utangnya konteksnya pinjol saya nggak tahu lu ya tinggalkan pinjol itu tapi ya negara juga pinjem pakai bunga susah juga ya enggak akan bakalan berkah nih negara nih Indonesia ini loh pinjolnya juga di merata ya masuk ke kamar-kamar tidur orang-orang Indonesia ditawarin pinjol itu sebenernya nggak boleh ya tapi kok justru di lindungi sama OJK saya nggak paham ya seperti saya juga nggak paham kemarin itu Jokowi minta maaf malah geger ya ada yang bilang minta maaf itu menunjukkan dia seorang negarawan kata pendukung Jokowi ya memang biasa orang yang masih kental rasa feudalismenya itu itu selalu ya begitulah ya tapi ada yang bilang yang meminta maaf sekarang karena 10 tahun apa namanya dapat amanah sebagai presiden dan wakil presiden minta maaf sekarang itu terlambat kerusakan sudah terjadi jadi harusnya nggak cukup minta maaf itu perbaiki kerusakan demokrasi katanya ya memang kalau minta maafnya orang biasa sama minta maafnya pejabat politik itu memang beda ya kalau manusia itu tempat salah dan lupa iya sebagaimana Jokowi juga sadar tapi kalau saya berbuat salah ke tetangga disini itu yang rugi orang yang yang ini yang saya berbuat salah ke dia ya hanya dia yang rugi tapi kalau seorang kepala negara seorang pejabat publik itu membuat kesalahan keputusan politik yang membuat kesalahan lah itu jutaan yang rugi dulu SBY bikin keputusan politik yang benar tuh nandatangani BPJS ya jutaan orang terbantu waktu sakit itu nggak mudah untuk nggak susah lagi sakit itu langsung masuk keluar 0 rupiah ya dulu saya ingat ya sebelum ada BPJS tuh mau keluarin anak saya dari rumah sakit umum Depok itu kena DPD 3 hari apa 6 hari gitu harusnya udah keluar jam 9 ini sampai sore baru bisa keluar kenapa karena istri saya baru selesai nunggu ngurus di antar sama RT gitu ngurus ke departemen sosial jadi harus ngaku jadi orang miskin ya kan baru bisa dapat keringanan tuh susah benar itu waktu itu tapi keputusan politik SBY nandatangani surat apa rancangan undang-undang BPJS itu akhirnya orang nabung tiap bulan terus waktu sakit itu nggak usah pakai uang muka langsung masuk keluar-keluar aja seperti tempoh hari saya habis tiga tahun yang lalu masuk apa namanya itu masuk rumah sakit di tempat itu Avan 6 hari nggak ngeluar uang seluruh pihakpun ya karena keputusan politik SBY yaitu BPJS ya kan jadi jutaan orang tertolong oleh keputusan politik itu tapi kalau keputusan politiknya salah itu orang bisa mati sia-sia siapa yang memerintahkan pengejaran itu yang keputusan politik itu siapa yang memerintahkan Habib Rizik Syihab dijadikan target pembunuhan itu dihalang-halangi oleh 6 pengawalnya dan 6 pengawalnya dibunuh di kilometer lima puluh oleh Okno Polda Metro Jaya siapa yang memerintahkan itu pembunuhan itu kenapa nggak tahan kritik ya ya kan coba itu bahaya kan keputusan politik yang dibarengi dengan kekuasaan dan uang itu kemudian bisa mendorong sejumlah mobil mengejar target tengah malam itu tanggal 7 Desember 2020 dan kemudian yang menghalang-halangi pengejaran itu yaitu 6 santri dari Raskar Fran Pembela Islam itu kemudian dibunuh ya oleh aparat kan disiksa dulu ya tentu mereka menyiksanya itu dengan bukan dengan kasih sayang penuh dengan kebencian penuh dengan kebengisan penuh dengan dendam ya dan kemudian ditembak itu 6 anak muda di bawah umur 30 tahun antara 20 dan 30 tahun itu di kilometer lima puluh total peluru yang nyangkut di 6 anak muda itu ada 19 peluru ini kan siapa yang memerintahkan itu harusnya langsung nanti di cek itu setelah kekuasaan berakhir itu harus dikejar itu terus tanggal 22 Mei atau tanggal 20 21 22 Mei tahun 2019 itu itu ada 8 yang mati ya setelah mereka demo demo rusuh ya bukannya rusuh aparat membunuh ke 8 orang itu yang demo itu ya kan dan 200 orang itu luka-luka kata Andis Baswedan dalam keterangan resminya itu dan 8 orang mati tahun 2019 waktu itu gubernur DKI adalah Andis Baswedan ya kenapa perbedaan perbedaan pendapat itu harus dihajar ya dengan peluru dan kekerasan siapa yang harus bertanggung jawab itu apakah itu sebuah cerminan negara demokrasi orang yang beda pendapat terus kemudian harus dihadapi dengan tembakan dengan penjara dengan siksaan kenapa nggak dihadapi perbedaan pendapat itu dengan pendapat lain dengan side argument dengan argumen tandingannya jadi yang bermain adalah argumen bermain yang bermain adalah otak bukan otak dilawan dengan dengan senjata dan pisau pelatih kan jadi ketika Jokowi kemarin apa namanya minta maaf itu terlambat kerusakan sudah demikian besar ya kerusakan itu sejak sejak lama apalagi sekarang menolong anak-anaknya sendiri untuk jadi pejabat-pejabat publik dengan melakukan rekayasa terhadap mahkamah agung peraturan mahkamah agung sehingga bisa lolos jadi bakal calon itu kepala daerah atau sebelumnya nomor 90 mahkamah konstitusi ya 16 Oktober hari Senin itu tahun 2023 sehingga bisa menjadi bakal setelah direkayasa peraturan itu dengan sengaja sehingga bisa menjadi bakal calon wakil presiden dan terpilih dengan presiden dan sementara bilpres kemarin penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh itu apakah satu kesengajaan atau memang itu insiden kalau sengaja apakah layak merusak nilai-nil demokrasi itu dengan permintaan maaf dan apakah layak dimaafkan itu pertanyaannya kalau sebagai kepala rumah tangga minta maaf kepada kepada anak kepada istri ya selesai urusan tapi kalau kepala negara minta maaf kepada bangsa tapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keurusan-keurusan politiknya begitu meluas merugikan banyak orang itu salah satu caranya setelah minta maaf ya mengubah kembali aturan yang menguntungkan banyak orang yang menegakkan kestaraan yang menegakkan keadilan dan tidak membela kelompok-kelompoknya sendiri tidak membela anak-anaknya sendiri itu berarti permintaan maaf yang ada gunanya kalau diiringi dengan perubahan atau merevisi seluruh pasal-pasal atau undang-undang yang merugikan yang sudah dibuat direvisi atau dicabut atau diubah dengan dengan undang-undang yang lebih berguna untuk kebanyakan orang dengan keputusan politik itu dengan tanda tangan dengan kewenangan itu tapi kalau hanya mengucapkan secara lisan minta maaf karena merasa saya manusia tidak sempurna dan tidak mungkin menyenangkan semua orang tapi problemnya kan bukan soal menyenangkan harus menyenangkan semua orang tapi tapi iya tapi adil apa enggak keputusan politik itu pandang selamat ya pak udah jadi kakek nih ya eh cuma rambutnya belum putih kapan pulang dari itu rumah sakit barusan pak kalau anak temut jam 2 oh lah bayinya ditinggal permatur bukan permatur ya karena beratnya cuma 2 2 kilo 50 gram 2 kilo 50 gram berarti di ruang inkubator ya ruang biasa kecil amat itu bayi iya ya tapi emaknya sehat sehat tapi gak boleh matur ya bulannya cukup eh syukur yang penting sehat pulang hari ini hari ini pulang sehat aku nggak tahu ini nanti jam 2 nunggu dokter dulu pakai apa ini mobilnya ini kali kalau udah di luar iya insyaallah yaudah selamat deh oh gitu tapi kecil bener ya bayinya ya gue lagi rekaman udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallahallah ini masjid 6 suhada lagi dikunjungi sama ketua hilmi modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko 750 ribu 750 ribu rupiah aja jadi ini 500 jutaan nih barang sekarang udah habis 310 masyaallah tuh udah pake keramik laponnya tinggal granit tuh kayak marmer masyaallah nih sampai juga kita kesini masjid 6 suhada ngapa namanya masjid 6 suhada Pak Yudi kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu masyaallah yang dibunuh sama orang jahat di kelimetan 50 kelimetan 50 ya itu kan simbol apa apa memperjuangkan dakwah itu apa kita harus memberikan segalanya untuk islam kan ya masyaallah dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk islam masyaallah apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan mungkin namanya 6 suhada 6 suhada dipasang disini 6 suhada Bip Ali apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali masyaallah luar biasa uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa bisa Allah kirim bisa dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa kecil tuh masyaallah satu call aja masyaallah perjuangan Pak Yudi Pramuko youtuber sejagat paling tua tertua di semesta tertua di semesta masyaallah tukang donat tukang donat tukang donat dari paru ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Anam Suhada masyaallah dan ini dia dalam-dalam-dalam liat ah tuh liat tuh masjidnya tuh imamnya disitu tuh malem-malem lagi gitu ya masyaallah masih kurang nih atapnya katanya transfer aja Masjid Enam Suhada sebentar lagi selesai dinding lubang angin sebagian sudah terpasang lantai dua dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter kemudian finishing terakhir adalah tangga menjepal atau lantai pertama untuk masuk ke lantai dua ini inilah mujid Nam Suhada dua setengah tahun lalu dimulai eh dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021 tinggal sedikit lagi insyaallah dan lantai dan lantainya dari keramik bukan keramik granit sudah dirasmikan lantai pertama nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjempol untuk masuk ke lantai dua inilah mujid Nam Suhada yang sangat mekah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor satu tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insyaallah ya inilah mujid Nam Suhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insyaallah karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar front pembela Islam dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Mesjid Nam Suhada mereka mengawal perjalan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 saya Ildi Pramuko tukang donat dari Parun Tiber tertua di semester Fasmir Sobrun Jamiah kesabaran dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih